Belasan unit taksi online dikandangkan di terminal mobil Barang Pulau Gebang akibat belum mengikuti wajib KIR dan tidak dilengkapi kartu pengawasan dari Badan Pelayanan Terpadu, satu pintu DKI Jakarta. Taksi tersebut terjadi ngerazia yang dilakukan di telantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI. Berikut liputan reporter Prisky Ladaohan dan jurukamera Bobi Tobing dari terminal mobil Barang Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pemerintah semakin gencar merazia taksi-taksi berbasis online yang belum memiliki izin beroperasi. Terbukti sudah ada 11 taksi berbasis online dari Uber, Gokar dan juga Grabcar yang sudah dikandangkan di terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini. Bisa terlihat di belakang saya bahwa 11 mobil ini sudah ada di terminal Pulau Gebang dan sudah dikandangkan sejak tanggal 30 Juli 2016 kemarin. Dan dari 5.000 lebih kendaraan taksi berbasis online baru ada 1.000 kendaraan yang sudah memiliki izin untuk beroperasi. Berarti masih ada 3.000 lebih kendaraan yang harus bisa memiliki izin operasional dengan mengurus syarat-syarat untuk bisa beroperasi di Ibu Kota Jakarta. Itu artinya menjadi PR bagi pemerintah supaya regulasi ini dapat berjalan dengan baik. Dan untuk itulah pemerintah memberi tanggat waktu hingga akhir September 2016 untuk kemudian ribuan taksi berbasis online ini dapat segera menyelesaikan izin-izin operasionalnya untuk bisa kembali beroperasi di Ibu Kota Jakarta. Pesika Dauhan, Bobby Tobing, Berita 1, Jakarta.